Halo, perkenalkan nama saya Emma, selamat datang di channel Telson.id. Di sini kami akan membahas semua mesin-mesin perlengkapan cetak untuk memudahkan kalian membuat sebuah keputusan dalam memilih mesin perlengkapan cetak kalian. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng di sampingnya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mesin potong Telson tipe 490ST yang digunakan untuk memotong kertas, buku, atau kartu nama. Mesin ini cocok untuk kalian yang memiliki usaha digital printing di skala menengah. Untuk ukuran mesin kerjanya sendiri, memiliki tinggi maksimal 8 cm, lebar maksimal 49 cm, dan panjang maksimal 49 cm. Berikut adalah beberapa pertimbangan sebelum kalian membeli mesin potong ini. Yang pertama adalah double poros, double motor, arah turun pisau, roda penggerak kertas, setting kedalaman pisau, layar touchscreen, dan dimensi mesin. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, kalian bisa lihat besi yang ada di sini berfungsi sebagai penggerak kertas untuk maju dan mundur. Besi ini dikunci di kiri dan kanannya. Jadi, untuk bergerak maju dan mundur, besi ini digerakkan oleh poros yang berada di sisi kiri dan kanan secara bersamaan. Itu membuat hasil potong ujung kiri dan kanan menjadi sama dan presisi. Lain halnya, dengan mesin potong yang mempunyai sistem satu poros. Mesin potong yang mempunyai sistem satu poros akan sangat rentan miring karena digerakkan hanya pada satu titik. Terlihat pada besi, penahan, tidak ada penguncinya di bagian kiri. Begitu pula dengan sebelah kanannya, tidak ada penguncinya. Satu-satunya pengunci hanya ada di tengah. Seringkali, operator mesin potong menaruh kertas mentok ke bagian belakang di satu sisi. Entah di bagian kiri ataupun di bagian kanan. Apabila mendorong kertas secara kasar ke bagian penahan kertas yang di belakang ini, itu menyebabkan guncangan yang lama-lama membuat tuas penahan kertas miring. Bila penahan kertas ini miring, maka hasil potongan kalian juga akan miring dan tidak rata. Sangat riskan sekali jika motor pres dan motor pisau bekerja menjadi satu. Kerja motor akan menjadi berat dan itu akan menyebabkan motor menjadi jepol. Nah, keunggulan pada mesin potong tipe 490ST ini adalah memiliki motor pres dan motor pisau yang terpisah atau sendiri-sendiri. Perlu kalian ketahui, tekanan pres kertas dan tekanan potong kertas tentu saja mempunyai tekanan yang berbeda. Karena itu, kami memberikan double motor di mesin ini sehingga motor bekerja maksimal. Kalian pernah tahu nggak hasil potong yang seperti ini? Nah, hal tersebut dikarenakan arah turun pisau yang salah. Nah, untuk cara kerja arah turun pisau yang benar adalah miring, bukan tegak lurus. Sama seperti contoh saat Anda memotong bawang. Perhatikan video berikut ini. Jika diaplikasikan pada buku atau kertas, pemotongan secara miring akan lebih efisien dan rapi daripada cara pemotongan tegak lurus. Di sini, pada bagian meja mesin terdapat roda penggerak kertas, sehingga memudahkan kita untuk mengeser media yang akan dipotong. Mesin potong 490ST ini dibuat untuk mempermudah usaha kalian, baik untuk memotong kertas, buku, atau kartu nama. Maka, untuk mengatur kedalaman pisau saat memotong, kalian bisa atur sesuai kebutuhan pada bagian lubang yang terdapat di atas mesin menggunakan kunci L yang sudah kalian dapat dari kami. Nah, cara ini bisa menghemat waktu tanpa harus membongkar mesin. Mesin potong ini sudah dilengkapi layar touch green untuk memudahkan saat input ukuran lebih simpel dan responnya lebih cepat dari mesin lain. Mesin potong 490ST ini adalah mesin rakitan. Mesin ini cocok untuk kalian yang memiliki ruangan kerja sempit atau tidak terlalu luas, karena mesin ini mudah sekali dipindahkan atau diletakkan di lantai 2. Pada saat pengiriman, mesin akan mempunyai dimensi seperti ini. Mesin memiliki dua bagian, yaitu meja dan mesin. Setelah dirakit, area kerja mesin ini akan memiliki ukuran lebar 85 cm, panjang 105 cm, dan tinggi 135 cm. Dalam jangka waktu yang lama, biasanya akan terjadi kerusakan pada mekanik mesin. Misal, as pada pegangan pisau patah, dan itu sangat berbahaya, karena pisau bisa turun secara tiba-tiba dan melukai tangan kita. Nah, pada mesin ini sudah dilengkapi dengan safety module atau pengait pisau, sehingga secara otomatis pisau tidak akan turun sendiri, jadi mesin ini sangat aman. Keunggulan lain dari mesin ini adalah sensor. Kegunaan sensor di sini untuk keamanan atau safety yang terletak di sisi kanan dan kiri mesin. Nah, untuk cara kerjanya, jika ada tangan yang melewati sensor ini, maka otomatis mesin akan berhenti bekerja dan sangat aman sekali. Terus, gimana dong kalau ada salah satu bagian sensor yang tidak nyala? Kemudahan servis, jika bagian sensor tidak nyala, kalian tidak perlu mengganti semua bagian sensor. Kalian hanya perlu mengganti pada bagian sensor yang trouble saja. Nah, cara mengetahui bagaimana sensor yang trouble adalah, pada bagian display, sensor terdapat ada 6 angka yang ditunjukkan dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Bila sensor nomor 3 trouble, kita hanya mengganti sensor nomor 3 saja. Nah, kemudahan bisa diganti secara parsial ini dapat menguntungkan pengguna mesin untuk lebih hemat biaya. Dalam penggunaan motor pisau yang sering tanpa perawatan yang rutin, hal ini bisa menyebabkan ketumpulan pada pisau dan itu akan mempengaruhi hasil potong yang tidak rata pada sisi kiri dan kanan. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena pada mesin ini, kalian bisa lakukan setting secara manual di bagian tuas mesin untuk sisi yang tumpul saja. Oke, itu tadi adalah review dari kami tentang mesin potong Telson MP490ST. Jangan lupa untuk terus tonton video kami, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini. Tuliskan juga di kolom komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!